Ini adalah EM dari brand yang kurang familiar di kuping kalian. Hmm, kenalin. Ini namanya adalah Shiftgun Night Tail. Nah, penasaran kayak apa? Langsung aja kita bahas. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Dan ya kali ini gue mendapat kesempatan untuk cobain EM dari brand yang sebenarnya kurang familiar pasti di kuping lopada. Yaitu adalah brand dari Sivka. Nah, Sivka ini adalah brand dari Civi yang bakal gue jelaskan sedikit lah ya. Dimana Sivka sendiri merupakan brand yang berasal dari Cina dan dibuat pada tahun 2016. Dan brand Sivka ini yang gue suka adalah dia itu bahan housingnya itu dibuat sendiri loh bro. Alias homemade ya. Dan yang gue suka lagi adalah si Sivka ini itu gak cuma EM doang bro. Banyak banget bahan-bahannya yang sudah dibuat oleh si Sivka ini. Untuk Sivka ini itu dia menjual berbagai macam produk. Dimana dia ada yang jual TWS, jual namanya headphone, kabel, EM, dan masih banyak banget macam-macamnya. Dan tanpa basa-basi kita daripada membahas Sivkanya sendiri, gue bakal membahas mengenai si Sivka naik ngelnya ini. Ini reda susah banget ya. Naik ngel, naik tenggel apalah segala macam lah ya. Ya, kita akan membahas mengenai si EM Sivka ini ya. Dan gue bakal nyebutin mungkin EM Sivka aja kali ya. Ya, lebih enak kali ngomongnya. Nah, EM ini sendiri merupakan EM dengan fast-fast yang terkeren menurut gue. Yang dimana dia itu menurut gue adalah salah satu yang terbaik atau yang paling mantep untuk desainnya. Nanti bakal gue bahas. Daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung buka aja isian dalam kotak dari si Sivka ini. Dan ya, ini adalah kotak dari si Sivka naik tenggelnya ini. Atau naik gel ya namanya ya. Dan untuk bagian depannya, ini hanya tulisan Sivka saja. Dan ada tulisan naik gel seperti ini. Dan ada tulisan bahasa cinanya. Dan tidak ada apa-apa lagi. Dan di bagian belakangnya, ini dia menjelaskan mengenai tulisan plana di upgrade in ear iphone. Ya benar, Sivka ini itu menggunakan namanya driver plana. Atau lebih intinya lagi itu 14,5 mm plana di upgrade. Dan lo bisa lihat disini sensitivitinya 100 decibel dengan impedance 16 ohm. Tentunya EM ini tuh harusnya tidak terlalu susah banget di direct walaupun dia memakai driver plana ya bro ya. Dan tanpa kasih-b kasih ingin kita langsung aja buka isian dari EMnya sendiri. Dan ya, kita bakal ngebuka. Dan untuk ngebukanya itu kita tinggal narik aja seperti ini ya bro ya. Dan sorry banget apabila kalau misalkan ini terlalu ngezoom. Ya, seperti ini. Nah, ini lebih enak. Dan ya, kita seperti ini. Nah, ini adalah isian dari daleman si Sivka naik tinggal ini. Nah, di dalamnya itu kita akan disuguhi oleh Sivka nya sendiri. EM Sivka nya dan ada kayak pelapisnya gitu ya bro ya. Dan ini adalah EMnya bakal gue keluarkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke. Dan ini adalah EM dari Sivka nya. Sebelumnya gue bakal taruh ini terlebih dahulu disini. Dan gue bakal ngebuka isian dari dalam postnya ini. Dan kita bakal dapet juga namanya hard cash. Ya, cash-cash seperti ini di Sivka nya. Dan di dalamnya lagi kita bakal mendapat namanya ini nih. Tempat cash eartips ya bro ya. Atau eartips cash lah. Dan di dalamnya tentunya bakal ada eartipsnya juga banyak macem-macem. Yang gue bingung disini dia tidak menjelaskan ini itu bass version atau vocal version gitu ya bro ya. Untuk bagian eartipsnya. Jadi cuma ada warna yang abu-abu dengan warna yang gelap juga. Dan disini perbedaannya adalah di tingkat kelembutannya ya bro ya. Dimana kalau untuk yang ini itu dia lebih lembut bro. Bagian dia punya bahan ini lebih lembut. Dibandingkan dengan yang warna hitam ini itu bahannya lebih rada padat dan juga lebih keras gitu ya bro ya. Dan harusnya ini tuh yang vocal ya bro ya. Dan yang ini itu adalah versi yang bass nya. Harusnya ya. Tapi disini dia tidak menjelaskan ya. Dan disini itu dia sudah default memakai namanya yang tipe yang vocal harusnya ini. Seperti ini dan ini bakal gue bahas nanti. Dan di dalamnya lagi kita bakal dapat namanya kabelnya. Dimana kabelnya ini dia sudah memakai jack 4,4 mm. Dan disini tulisan shift guard. Dan untuk konektornya disini dia memakai namanya 0,78 mm dual pin seperti ini. Oke ini bakal gue taruh lagi dan di dalamnya lagi kita bakal dapat namanya sirikagel dan juga namanya pengikat kabel seperti ini. Dan tidak ada apa-apa lagi ya bro ya. Dan seperti itu saja gak ada buku manual. Itu band ya. Jadi disini gue gak dapat namanya buku manual ya. Hanya seperti itu saja. Oke. Nah ini bakal gue taruh terlebih dahulu. Dan bakal gue kasih lihat untuk namanya. Dia punya isian ada apa aja sih bro ya. Nah seperti itu. Dan langsung aja kita taruh 1, 2, 3. Ya dan ini adalah tampilan dari si shift guardnya sendiri bro ya. Dan ini kita dapat namanya. Kita buka aja. Untuk penutup apa sih pelapis. Penutup apa sih faceplate nya gitu loh. Kita mendapat namanya si shift guardnya. Iainya dapat eartips cache berserta eartipsnya juga. Dan tentunya kita bakal dapet namanya kabel. Dan juga bakal dapet namanya cache dengan tulisan shift guard seperti ini. Untuk packaging disini sih sebenarnya tidak terlalu wah sekali ya. Standar aja menurut gue. Tapi yang menurut gue paling menarik adalah disini dia memberikan namanya si eartips cache seperti ini ya bro ya. Dan untuk boxnya juga menurut gue disini lumayan cukup tebal. Dan juga ada namanya busa pelindung biar aman EM nya. Dan ada namanya pelapis untuk namanya faceplate nya gitu loh. Biar dia menunjukkan keindahannya itu biar cakep mungkin ya. Gue gak tau. Ya tapi seperti itu saja untuk bagian dia punya packaging. Dan disini packaging bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10 bro. Dan dengan daripada penasaran kita lanjut ke bagian build quality and design. Untuk build quality disini sebenarnya gue sih cukup wow ya. Dimana seperti yang gue sudah beritahukan. Kalau dia itu si housingnya itu dibuat homemade. Dan lo bisa lihat sendiri. Dia ini memakai bahan housing aluminium magnesium alloy. Dan juga di bagian atasnya ini atau faceplate nya ini. Dia menggunakan namanya solid wood ya bro. Untuk build quality EM nya sebenarnya sih gue gak banyak komplain. Bener-bener solid dan juga cakep banget di bagian faceplate nya. Ini menggunakan kayu solid gitu. Dan untuk bagian dia punya nozzle juga sebenarnya sih rada cukup lebar ya bro ya. Cukup lebar dan juga rada pendek menurut gue. Dan lo bisa lihat dia punya ujung tuh seperti ini bro. Bener-bener kayak premium sebenarnya menurut gue. Dan ya gue sebenarnya gak banyak komplain sih untuk namanya si shift guy nya ini sebenarnya ya. Nah sebentar. Dan juga yang paling gue suka adalah bentukan dari desain si shift guy ini. Shift guy ini tuh mengusung tema atau mengusung desain water drop ya bro. Jadi bentuknya tuh kayak tetesan air. Lo bisa lihat bentuknya beda sendiri dibandingkan dengan EM-EM. Pada umumnya sekarang yang dimana tuh universal ya. Disini tuh dia universal tapi dia bentukannya ini beda sekali. Kayak bener-bener tetesan air gitu bro. Menurut gue desain dan juga build quality nya ini tuh cakep, bagus dan juga unik. Dibandingkan dengan kompetitor lain sih bro. Jadi ini tuh untuk bagian desain dan build quality ini gue gak banyak komplain. Dan lanjut ke bagian kabelnya. Lo bisa lihat kabelnya ini sebenarnya dia 4 bread. Dimana disini tuh bagian jacknya dia memakai namanya bahan seperti ini. Yang dimana itu memberikan keamanan untuk bagian ujung jacknya seperti ini bro. Kayak lebih kesannya solid sih bro. Dan untuk dia punya konektor itu juga bukannya murahan. Ini juga konektor yang menurut gue cukup lumayan. Dimana ini bahannya menurut gue bakal awet kalau lo pake lama. Dan juga lo bisa lihat dia punya ujung tuh seperti ini bro ya. Jadi ini menurut gue pribadi bisa memberikan keamanan atau keawetan pada chance lo sendiri bro. Nah dari semuanya ini sebenarnya yang paling gue kurang suka adalah di bagian dia punya bagian hitamnya ini. Di bagian hitamnya ini tuh sebenarnya tuh gampang banget kena sidik jari gue seperti ini bro ya. Ini kena banget sidik jari gue tuh misalnya tuh. Jadi bakal kotor walaupun di bagian sidiknya sih gak bakal kenapa-kenapa bro. Mulus banget ya. Tapi yang bagian sininya yang gue kurang suka. Dia tuh gampang banget kena namanya sidik jari gitu bro. Ya tapi tidak terlalu ketara dibandingkan dengan para kompetitornya. Untuk duit kualiti dan desain disini bisa gue kasih skor nilai 8,5 dari 10. Dan lanjut aja kita bakal membahas mengenai namanya fitting. Langsung aja let's go. Untuk fitting disini gue bakal zoom dan disini lo bisa liat ya bro ya. Nah disini lo bisa liat untuk bagian fitting sebenarnya sih disini gue rada kurang serg ya bro ya. Dimana lo bisa liat disini gue merasa sedikit rada sesak di kuping gue walaupun ini memakai tema waterdrop. Tapi semestinya gue rada kurang masuk gitu ya. Dan disini tuh rada kurang pas aja fittingnya. Ini gue udah puter-puter segala macem tuh kayak gue tuh gak dapet aja untuk bagian feelnya gitu loh bro. Dan ya gue kurang cocok namanya di bagian fittingnya. Dimana fittingnya ini tuh rada kurang masuk di gue. Dan untuk bagian ceilingnya juga gak terlalu nge-sealing-sealing banget bro. Walaupun disini gue udah pake eartips yang ukuran gue ya bro ya. Dan ya gue disini udah sesak dan juga namanya gak dapet feel namanya dia punya fitting. Walaupun disini gue udah puter-puter tapi tetep dia tuh rada ada bagiannya sedikit rada bocor menurut gue. Ya walaupun disini gue udah pake eartips yang sesuai ukuran gue. Dan saran gue kalau lo pake ginian mungkin lo bisa cari yang eartips yang agak lebih lebaran. Ataupun dia punya hosting itu lo rada puter-puter dikit itu bisa mungkin ngebantu aja sih bro menurut gue. Untuk fitting sorry banget disini bisa gue kasih skor nilai 5 dari 10 ya bro ya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai namanya sound quality dari si shift gun next angle ini. Langsung aja let's go. Untuk sound quality disini gue melakukan pengetesan dengan menggunakan dongle dari Hiddish yaitu adalah S9 Pro Plus. Yang dimana yang sudah gue pernah jelaskan S9 Pro Plus ini tuh suaranya adalah netral dengan stiker kata worm ya. Dan untuk genre lagu disini gue menggunakan lagu pop, EDM, rock, dan juga vokalan. Dan kesan pertama saat gue cobain ini EM waktu pas pertama kali gue cobain ya bro ya untuk di-review ya. Ini EM buset dah staggingnya mantep bener. Lebar bro suar dah. Lega dan tonal yang dibawa menurut gue pribadi adalah tipikal worm ya. Bukan netral worm tapi worm. Low untuk sisi longnya ini dia itu clean ya bro ya. Rapi sebenernya. Bumi, panci tapi kurang deep. Jadi menurut gue pribadi dia gak sampai ke sub bass bro. Jadi mungkin bisa dibilang dia itu di tengah-tengah ya. Dia gak nyampe sub bass tapi gak juga nyampe ke yang tipis banget bro. Jadi mungkin rada tengah-tengah gitu. Tapi bukan gue bilang ini kopong ya bro ya. Dan kesannya sebenernya lownya ini tuh gak terlalu wow banget. Gak terlalu nampol banget. Itu bukan buat bass head sekali ya. Walaupun dia ini worm tapi menurut gue pribadi dia punya speed untuk lownya ini tuh cakep bro. Karena dia memakai planar jadi speed untuk dia kejar lagu itu sebenernya cakep banget bro untuk sisi lownya ini. Walau dia itu sayang seperti yang gue bilang. Sedikit terhadap kurang deep dan juga mungkin sedikit terhadap kurang bumi ya. Jadi kesannya itu kayak kurang melebar lah untuk bagian dia punya lownya. Untuk sisi lownya disini bisa gue kasih skor nilai 6 dari 10. Dan lanjut untuk sisi midnya. Midnya disini tuh sebenernya smooth bro. Dan sedikit terhadap maju menurut gue pribadi. Tidak sibilis ataupun shorty. Untuk sisi midnya ini sebenernya itu kesannya tidak terlalu wah-wah banget. Serius. Atau bisa dibilang vocal lover itu gak juga. Tapi menurut gue cukup oke aja ya. Cukup oke aja menurut gue pribadi. Vocal male dan juga female. Menurut gue juga aman. Standar aja. Tidak terlalu natural. Tapi masih bisa gue terima. Nah untuk mid bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut ke bagian high. High untuk si EM Sivga ini. Menurut gue pribadi. Dia itu smooth bro. Tidak nusuk atau picky ya. Jadi menurut gue cocok banget. Untuk lo yang pengen dengerin lagu yang nyantai. Tapi pengen dapetin high yang gak terlalu nusuk. Nah ini cocok nih bro. Tapi menurut gue pribadi tuh kesannya jadi kayak kuda. Abis ini rada kurang ada jiwanya lah. Klaritinya juga menurut gue cukup baik. Bukan buat yang treble head angkut gitu ya. Sisi high-nya disini juga menurut gue sedikit rada kurang berbodi bro. Jadinya seperti yang gue sudah bilang. Jadi kurang ada jiwanya. Tapi ya menurut gue. Untuk bagian high-nya ini sih ya oke-oke aja. Masih bisa gue terima lah ya. Untuk sisi high-nya ini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut kita bakal bahas mengenai namanya technical. Technical ini seperti yang sudah bilang. Untuk lagu yang low yang cepat. Atau yang dorot gitu lah ya. Cepet banget. Speed atau kekejernya itu bisa dapet bro sebenernya. Tapi disini tuh yang gue kurang suka. Adalah kalau dia itu terlalu banyak namanya instrumental. Numpuk bro jadinya ya. Tapi untuk semua yang gue bilang. Staggy-nya ini tuh lega. Dan juga dia punya speed itu juga mantep. Walaupun dia itu kalau misalkan banyak instrumental lagu tuh jadinya keteteran sih sebenernya. Kayak kurang coherent aja. Kurang nyatu gitu bro. Untuk technical ini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan lanjut. Untuk namanya harga. Harga dari sisi PGA ini. Ini tuh dihargai dengan harga 229 USD. Atau sekitar 3-4 jutaan bro. Ya utuh adalah harga dari sisi PGA ini. Dan ya ini tuh EM gak dijual di Indo. Gue gak tau kenapa belum ada yang masukin sih kayaknya. Atau mungkin udah ada yang masukin tapi udah sold out ya. Karena EM ini tuh jarang banget. Atau kalau lo pengen beli tuh lo harus pre-order ya. Karena seperti yang sudah gue bilang. Dia ini home made. Ya dibuat sendiri. Jadi dia punya barang itu mungkin stoknya gak banyak. Jadi lo harus PO. Nanti orangnya buat. Baru nanti dikirim ke lo. Nah mungkin seperti itu ya. Dan ya kesimpulannya. Kesimpulan dari si EM Sifga ini. Menurut gue pribadi. EM ini tuh cocok kalau lo pengen cari planar. Yang gampang diderek dengan stagging. Yang menurut gue cukup lega dan smooth ya. Dan cocok untuk beberapa lagu genre lagu. Seperti dangdut, pop, atau jazz. Sebenernya ini cocok aja kalau menurut gue. Walaupun ya mengingat harga EM ini tuh gak murah banget bro. Dan menurut gue pribadi. Disini tuh dia banyak banget namanya pesaingnya ya. Dan ya itu aja mengenai review dari si Sifga Night Tangle ini. Dan sekali lagi gue pengen ucapin terima kasih banget. Untuk Om Sebastian Deson Ting-Titi. Yang sudah meminjamkan 2 barang yang cukup menarik. Atau jarang banget dibahas disini ya. So, itu aja menurut gue. Dan ya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye.